Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan menu transaksi dengan submenu imbang barang Dimana menu imbang barang ini berfungsi untuk menyeimbangkan stok antara sistem dengan stok yang real atau yang sebenarnya Di dalam menu imbang barang terdapat dua tab yaitu tab masuk dan tab keluar Baik disini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan data baru Merubah data yang sudah ada di dalam tabel imbang barang masuk Menghapus data yang ada di dalam tabel imbang barang masuk dan menghapus data imbang barang masuk Pertama kita mulai dari tab imbang barang masuk Untuk memasukkan data baru Cari item atau obat yang ingin dimasukkan Sebagai contoh kita masukkan stop double click atau klik dua kali pada Item atau obat yang ingin dimasukkan Jika berhasil dia akan tampil di sebelah kiri halaman input form Masukkan keterangan Masukkan keterangan Kemudian banyaknya Kemudian gudang sumbernya Jika telah terisi semua Bekan tombol save Jika berhasil maka akan muncul notifikasi data berhasil disimpan dengan ID 8 Dan secara otomatis data akan masuk ke dalam tabel imbang barang masuk Selanjutnya Maaf Setelah masuk ke dalam tabel imbang barang masuk Kemudian stop tertambah menjadi 1 atau berubah menjadi 1 Selanjutnya untuk Berubah data yang ada di dalam tabel imbang barang masuk Klik dua kali pada baris data yang ingin diubah Kemudian rubah inputan yang ingin diupdate Misal sebagai contoh kita rubah banyaknya menjadi 2 Kemudian tekan tombol save kembali Jika berhasil maka akan muncul notifikasi data berhasil disimpan dengan ID 8 Kemudian secara otomatis merubah banyaknya menjadi 2 Dan secara otomatis pula Di stopnya berubah menjadi 2 Kemudian selanjutnya Selanjutnya bagaimana cara menghapus data yang ada di dalam tabel imbang barang masuk Klik dua kali atau dobel klik Untuk menghapus bisa dilakukan dengan klik tombol delete Atau Klik ikon tong sampah di sebelah kiri Baris data yang ingin dihapus Jika menghapus melalui ikon tong sampah Maka akan muncul notifikasi Anda yakin record ini dihapus Jika ya tekan ok Jika tidak tekan cancel untuk membatalkan Sebagai contoh kita hapus Tekan ok Jika berhasil maka akan muncul notifikasi data dengan ID 8 berhasil dihapus Dan data di dalam tabel imbang barang masuk Secara otomatis akan hilang Begitu pula dengan stop yang ada di tabel item atau tabel obat Berubah seperti semula stop sebelumnya Kemudian selanjutnya Melakukan pencarian Untuk melakukan pencarian Bisa dicari berdasarkan kategori Keterangan Nama barang Dan gudang sumber Inputan keterangan berdasarkan kategori yang dipilih Kemudian periode tanggal Dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa Sebagai contoh kita cari berdasarkan periode tanggal Dari bulan Januari 1 Januari sampai dengan tanggal hari ini Tekan batang cari Maka akan menampilkan Data imbang barang masuk Berdasarkan periode tanggal yang ditentukan Selanjutnya Selanjutnya Saya akan menjelaskan Imbang barang keluar Tekan reset untuk membersihkan halaman Sama seperti imbang barang masuk Untuk menyimpan data baru Cari obat yang ingin Dimasukkan Sebagai contoh kita ambil Perban Keterangan Masukkan Keterangan Kemudian banyaknya Kita masukkan 7 Kudang sumber Tekan tombol save untuk menyimpan Jika berhasil Maka akan muncul notifikasi Data berhasil disimpan dengan ID 9 Dan secara otomatis Data akan masuk ke dalam Tabel imbang barang keluar Begitupun juga dengan stop Akan secara otomatis Berubah Yang tadinya 227 menjadi 220 Selanjutnya Saya akan menerangkan Bagaimana cara merubah Data yang ada di dalam tabel Misalkan Banyaknya Menjadi 5 Kemudian tekan save Jika berhasil Maka akan muncul notifikasi Data berhasil disimpan dengan ID 9 Dan data akan berubah Di dalam tabel Imbang barang keluar Begitupun juga dengan Stock yang ada di tabel Item Akan berubah Mengikuti Jumlah yang dirubah tadi Selanjutnya Selanjutnya Saya akan menjelaskan Bagaimana Cara menghapus data yang ada Di dalam tabel Imbang barang keluar Klik dua kali Sama seperti Imbang barang masuk Bisa tekan tombol delete Atau Tekan langsung Gambar atau ikon tong sampah Di sebelah kiri baris data Yang Akan dihapus Kita hapus Lewat tombol delete Maka akan muncul notifikasi Anda yakin recording dihapus Jika ya Tekan oke Jika tidak Tekan cancel Untuk membatalkan Kita klik oke Jika berhasil Maka Akan muncul notifikasi Data dengan ID 9 Berhasil dihapus Dan Secara otomatis Akan Hilang Data yang ada Di dalam tabel Imbang barang keluar Begitupun juga Di dalam Tabel item Stok akan Menyesuaikan Selanjutnya Untuk melakukan pencarian Sama seperti Pada Imbang barang masuk Berdasarkan kategori Keterangan Nama barang Gunung sumber Keterangan adalah Berdasarkan kategori Yang dipilih Jika Nama barang yang dipilih Maka keterangan Ditulis nama barang Atau nama itemnya Begitupun juga Gudang sumber Berdasarkan Periode tanggal Dari tanggal Berapa Bulan apa Sampai dengan Tanggal berapa Sebagai contoh Kita ambil Sama seperti Imbang barang masuk 1 Januari Sampai dengan Tanggal hari ini Maka akan Menampilkan data Berdasarkan Ring tanggal Yang Dipilih tadi Terima kasih